Padamnya dendam sang pangeran Mbah Kota Sunda terhadap pati Gajah Bada. Bermula dari kisah tentang pertempuran yang terjadi antara dua kerajaan besar di Jawa yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit yang dikenal dengan Palagan Bubat atau Perang Bubat. Dalam perang tersebut, Raja Sunda Prabu Lingga Buada beserta putrinya Diyah Ayuk Pitaloka dan semua rombongan kerajaan Sunda tewas di tangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh pati Gajah Bada. Rombongan kerajaan Sunda yang pada saat itu hendak berkunjung ke Majapahit tentu saja tidak sanggup melayani serangan besar dari pasukan militer Gajah Bada yang secara jumlah jauh lebih banyak. Ketika Prabu Lingga Buada beserta seluruh keluarganya gugur di Palagan Bubat, tinggal tersisa satu putrinya yang pada saat itu tidak ikut rombongan karena masih kecil. Ia bernama Pangeran di Skala Wastu Kencana. Sependingal Prabu Lingga Buada sambil menunggu sang pangeran tumbuh dewasa untuk sementara tampu kepemimpinan kerajaan Sunda Galuh dipegang oleh Prabu Bunisora Suradipati adik dari Prabu Lingga Buada. Akan tetapi setelah tumbuh dewasa dan sampai menjelang diangkat sebagai raja untuk menggantikan mendiang ayah handanya, Pangeran di Skala Wastu Kencana atau disebut juga Pangeran Wangisutah ternyata masih menyimpan dendam terhadap Gajah Mada yang telah menupas habis seluruh keluarganya. Sehingga ia menolak untuk dinopatkan sebagai raja sebelum membalaskan dendamnya itu. Ditemani oleh seorang pengawal bernama Rakyat Hujung, Pangeran di Skala Wastu Kencana pun memulai langkahnya menuju arah terbitnya matahari hanya demi mengobati luka hatinya secara kesatria. Demi menjaga kerahasiaan dan keamanan, Pangeran di Skala Wastu Kencana dan pengawalnya selama dalam perjalanan, keduanya menyamar sebagai seorang kelana. Pada saat tiba di Cipamali sekitar daerah Brebes Purwokerto untuk beristirahat, kedua kelana itu bertemu dengan resi Jalasutra di Pertapaan Agrajati. Pada awalnya Sang Pangeran menutup identitasnya, namun setelah mengetahui kalau daerah tersebut masih terbasuk wilayah Sunda Galuh dan resi Jalasutra beserta warga setempat mengaku sebagai rakyat Sunda Galuh, akhirnya Sang Pangeran membuka penyamarannya. Setelah cukup lama beristirahat, kesatria kerajaan Sunda Galuh itu kembali belajutkan perjalanan. Kepada setiap orang yang bertemu dalam perjalanan, Pangeran Wangisuta mengaku sebagai kelana yang hendak mencari ilmu ke Gunung Dieng. Karena menurut perkiraannya, bila sudah mencapai Gunung Dieng, maka arah untuk menuju ke pusat kerajaan Majapahit sudah dekat. Akan tetapi sebelum tiba di Gunung Dieng, Pangeran Wangisuta alias Pangeran Iskala Westu Kencana terlibat dalam pertarungan dengan kelompok perampok yang sedang membuat onar di suatu desa. Berkat kesaktian yang ia miliki, puluhan perampok tersebut dengan mudah ia taklukan. Dan sebelum pasukan keamanan Kerajaan Majapahit tiba di desa tersebut, Pangeran Wangisuta pun segera berkegas pergi agar tidak diketahui. Setibanya di Gunung Dieng, kedua kesatria yang menyamar itu pun memohon diri kepada pendeta pendungu Candi Semar, Candi Harjuna dan Candi lainnya untuk melakukan ibadat sekaligus berguru ilmu di pertapaan tersebut. Setelah merasa cukup berguru di Gunung Dieng, Pangeran Wangisuta bersama rakyat hujung kemudian belajutkan perjalanan menuju kota Daha yang merupakan bagian pusat kota di Kediri. Di dahal, kesatria Sunda itu pun sempat berguru cara membuat senjata kepada seorang empu yang biasa membuat senjata untuk pasukan armada perang Kerajaan Majapahit. Sekian lama mereka berguru cara pembuatan senjata perang, akhirnya kedua kesatria Sunda itu pun diberi kepercayaan untuk membantu dan sekaligus diangkat sebagai murid oleh sang empu. Sesungguhnya tujuan dari Pangeran di Skala Wastu Kencana menjadi murid pada pokokan empu tersebut dengan membuat dan mengantarkan senjata untuk para pasukan Majapahit tak lain adalah merupakan suatu taktik untuk bisa meloloskan diri masuk ke Istana Kerajaan Majapahit tanpa dicurigai. Setelah sekian lama menjadi murid kepercayaan sang empu, akhirnya Pangeran Wangi Suta mendapatkan kesempatan untuk mengantarkan langsung persenjataan ke Istana Majapahit. Karena ia datang sebagai utusan dan orang kepercayaan sang empu kerajaan, Pangeran Wangi Suta dapat melenggang masuk ke dalam Istana Majapahit tanpa hambatan sama sekali. Setelah penyerahan senjata selesai yang diterima oleh salah satu panglima perang Kerajaan Majapahit, Pangeran Wangi Suta kemudian mencari keberadaan Pati Gajamada yang pada saat itu tidak terlihat di dalam istana. Dengan menggunakan kesertiannya, kemudian Pangeran Wangi Suta menerawang keberadaan sang pati yang ternyata ia berada di pendopo agung. Dengan langkah yang tegap dan tekad yang bulat, ia mendatangi Gajamada untuk melakukan perhitungan demi menuntaskan dendamnya itu. Namun setelah bertemu dan melihat pati Gajamada yang usianya semakin tua dan sedang dalam keadaan sakit yang sudah begitu parah, api dendam sang pangeran yang sudah sekian lama membara akhirnya padam seketika. Semua rencana yang sudah dipersiapkan sejak lama untuk berhadapan dengan Gajamada, dari ilmu konuragan, taktik perang, bahkan pusaka sakti andalannya, dengan berat hati ia harus memendam semua rencana besar itu. Sebagai seorang kesatria, ia tidak bisa menyerang apalagi sampai membunuh musuh yang dalam keadaan tidak berdaya dan jauh lebih lemah, karena itu merupakan pantangan bagi seorang kesatria. Watak kesatria yang sudah terbentuk sejak kecil dari didikan sang paman Prabu Bunisora, membuat pangeran Iskala Wastu Kencana mengurungkan niatnya untuk membunuh Gajamada dan bahkan berasa iba terhadap musuhnya itu. Dalam pertemuan tersebut dan sampai pada saat pangeran Iskala Wastu Kencana meninggalkan pati Gajamada, sang pangeran sama sekali tidak memberitahukan siapa dia sebenarnya, hingga seisi istana Majapahit hanya mengetahui bahwa pangeran Iskala Wastu Kencana tidak lain hanya seorang pengantar senjata saja. Setelah berhasil menjalankan rencana dendam kesumatnya dengan masuk ke dalam istana Majapahit dan bertemu langsung dengan Gajamada, yang pada saat itu sudah terlihat tua dan dalam kondisi lemah karena sakit yang ia derita. Sang pangeran beserta pengawal setianya kemudian kembali ke Tanah Sunda, meski tujuan awal datangnya ke Majapahit tidak tercapai dan tidak sesuai dengan rencana. Akan tetapi sang Iskala Wastu Kencana kembali sebagai seorang kesatria yang tangguh, dengan menjunjung tinggi watak dan perilaku seorang kesatria sejati.